10 Api Abadi Api tak kunjung padam di Madura Api abadi ini dapat ditemukan di daerah pemekasan Madura, tepatnya di desa Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan. Keberadaan api abadi ini tidak terlepas dari cerita ajaib dari legenda yang berkembang di masyarakat setempat. Konon api tak pernah padam ini tercipta dari tongkat yang ditancapkan oleh seorang yang berjuluk Kimoko, yang merupakan seorang yang sakti dan ternama di Madura. Api abadi pemekasan ini merupakan sumber api yang menyala tanpa henti dan tak padam meski turun hujan. Walaupun bisa padam jika hujannya berupa badai atau hujan besar, namun akan menyala kembali setelah reda. Tidak sedikit pengunjung dan masyarakat sekitar yang memanfaatkan api yang berada di dalam pagar itu untuk kebutuhan sehari-hari. Water and Fire Cave Taiwan Api abadi di Guangxi Ling Taiwan ini merupakan hasil dari gas metana yang ada di sekitar tempat tersebut. Konon api ini sudah ada sejak tahun 1701, artinya api sudah menyala kurang lebih 300 tahun. Uniknya api ini tetap menyala dan tak pernah padam, walaupun disebelahnya ada sumber mata air. Mungkin suatu saat nanti api ini akan padam, mengingat ukuran apinya semakin lama semakin kecil. Dari awalnya, yang ditemukan sekitar 3 meter. Merapain Jawa Tengah Merapain ini berada di Kabupaten Gerubungan Jawa Tengah. Api tak pernah padam ini pertama kali ditemukan pada abad ke-15. Selain itu, nama merapain sebagai api abadi juga cukup dikenal di Indonesia, karena pernah dipakai untuk menyalakan obor untuk pekan olahraga nasional. Konon katanya, api merapain ini tercipta saat Sunan Kalijaga bersama teman-temannya sedang kedinginan. Kemudian, Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya ke dalam tanah. Ajaibnya setelah tongkatnya dicabut, muncul api yang kita kenal dengan merapain sekarang ini. Chesna Tritpak di Amerika Serikat Chesna Tritpak merupakan salah satu api abadi yang paling mengagumkan, sebab lokasinya sangat dekat dengan air terjun. Lebih tepatnya berada di belakang air terjun, walaupun begitu api ini tidak pernah padam. Uniknya, di tempat ini memang mengandung cukup banyak sumber minyak bumi seperti etana dan propana. Tapi sejauh ini, para peneliti belum mengetahui secara pasti bagaimana api ini bisa terus menyala di tempat seperti ini. Dikatakan, tanah tempat api menyala tersebut cukup panas agar bisa menjaga api tersebut tidak padam. Sampai sekarang, menyala api di dekat air terjun ini masih menjadi sebuah misteri bagi siapapun di dunia. Babagur di Irak Tepat ini pertama kali ditemukan pada tahun 1927 di sebuah ladang minyak, di mana sebelum ditemukannya ladang minyak gawar di Arab Saudi pada tahun 1948. Ladang minyak ini adalah yang terbesar saat itu. Konon, babagur di Irak ini sudah berusia sekitar 4.000 tahun. Bahkan, penulis Yunani Kuna yakni Hirodotus juga pernah menyinggung dan menggambarkan api abadi di Irak ini. Api babagur ini berasal dari gas alam yang berupa kumpulan hidrokarbon cair, kemudian merembes di antara celah-celah bebatuan di sekitar tempat tersebut. Hal ini juga pernah dijelaskan dalam The American Journal of Science edisi tahun 1939. Yanardak di Azerbaijan Yanardak atau dalam bahasa Indonesia artinya gunung terbakar, adalah sebuah gunung setinggi 116 meter yang terletak sekitar 25 kilometer di sebelah timur kota Baku, Azerbaijan. Terkadang api di sini memiliki bentuk yang cukup unik yang diagebatkan oleh embusan angin di sekitar gunung tersebut. Salah satunya yaitu gas terbakar atau bahasa warga setempat sering menyebutnya yanar bulak. Tidak diketahui secara pasti kapan api di gunung ini mulai menyala, tapi yang jelas beberapa penjelajah terkenal zaman dahulu seperti Alexander Dumas dan Marco Polo pernah menulis tentang Yanardak dalam catatan perjalanannya. Dortho Heldy, Turkmenistan Fenomena ini disebutkan oleh kelalaian manusia. Ceritanya bermula pada tahun 1971, di mana pada waktu itu ada beberapa ahli geologi Uni Soviet yang melakukan pengeboran di sebuah tempat yang penuh dengan gas metana. Tapi tanah di tempat pengeboran tersebut tiba-tiba runtuh dan meninggalkan lubang dengan diameter sekitar 70 meter. Untuk menghindari gas beracun yang berasal dari gas metana, mereka memutuskan membakar gas tersebut. Mereka berharap api akan menghabiskan gas alam tersebut dalam hitungan hari. Tapi sampai saat ini, tempat tersebut masih menyala dan tidak diketahui kapan api tersebut akan padam. Jaria di India Jaria adalah salah satu tambang batu bara terbesar di India yang kini seperti lautan api. Ceritanya dimulai pada tahun 1970, di mana waktu itu negara India mencoba mempraktekan cara penambangan batu bara secara terbuka. Cara ini sebenarnya cukup beresiko, karena batu bara akan terpapar dengan oksigen secara langsung dan mudah terbakar. Dan benar, batu bara ditambang tersebut terbakar dan terus menjalar ke 70 area tambang lain di sekitarnya, hingga tak bisa dipadamkan. Kini api abadi hasil kelalaian manusia di bekas tambang batu bara Jaria di India ini sudah menjadi salah satu penghasil polusi karbon dioksida terbesar di dunia. Kimaira di Turki Secara administratif, api abadi bernama Kimaira berada di Gunung Olimpos. Namanya diambil dari nama salah satu makhluk mitologi Yunani terpopuler yaitu Kimaira. Beberapa peneliti dan ilmuwan yakin bahwa Kimaira di Turki ini sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Sejak saat itu, apinya terus menyala dan tak pernah padam. Sumber api tersebut berasal dari gas metana yang banyak terdapat di sekitar tempat tersebut. Kayangan Api Jawa Timur Sama seperti di Madura, api abadi yang berada di desa Sendang Herjo, kecamatan ngasem Kabupaten Bojonegor, Jawa Timur ini juga sudah direnovasi dan dijadikan salah satu tempat wisata alam di Jawa Timur. Kayangan api ini terbentuk karena formasi batuan di sekitar tempat tersebut yang menyebabkan keluarnya gas alam dari bawah tanah menuju ke permukaan. Hal inilah yang membuat api ini tak pernah padam meskipun saat diguyur hujan lembut sekalipun. Enggak bak mati, enggak mati masih ada hati-hati-hati.